Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Solmit Rina Purwati Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Halo semuanya, pada kesempatan kali ini Saya akan membahas mengenai penilaian harian 2 Di LKS halaman 38 Silahkan dibuka dan mari mengerjakan Kemudian periksa apakah jawaban yang kalian kerjakan sudah benar atau belum Yuk kita mulai dari nomor 1 Nomor 1 kita punya soal konsep limit Jika limit X kuadrat plus 2X min 3 dengan X mendekati A sama dengan 5 Nilai A adalah Yuk kita tulis soalnya dulu Kita punya limit X kuadrat plus 2X min 3 Di sini X mendekati A Hasilnya adalah 5 X mendekati A Artinya kalau untuk konsep limit di sini Kita ganti X dengan A Berarti A kuadrat ditambah 2 kali X 2A Kurangi 3 sama dengan 5 5 ke kiri A kuadrat plus 2A min 3 min 5 sama dengan 0 Berarti kita punya A kuadrat plus 2A min 8 sama dengan 0 A kuadrat kita faktorkan dia A dikali A Kalau belum bisa pemfaktoran simak video pemfaktoran bentuk kuadrat ya Sudah saya buatkan Nah di sini kita cari 2 buah bilangan Kalau dikali itu minus 8 Kalau ditambah itu 2 Nah ditambah 2 Berarti kan 8 itu 1 kali 8 Atau 2 kali 4 Kita otak-otak Apakah 1 dengan 8 atau 2 dengan 4 Ternyata si 2 dengan 4 2 dengan 4 Yang negatif siapa? Oh yang negatif si angka 2 Kita cek dulu Benar nggak angka-angka ini yang memenuhi kondisi Kalau dikali negatif 8 Kalau ditambah itu 2 Negatif 2 kali 4 Negatif 8 Negatif 2 tambah 4 itu 2 Taruhlah di sini Min 2 plus 4 Berarti kita punya A min 2 sama dengan 0 Atau A plus 4 sama dengan 0 Berarti A sama dengan 2 Atau A sama dengan min 4 Berarti min 2 atau 4 Jawabannya yang C Lanjut ke nomor 2 Diberikan fungsi Fx sama dengan x kuadrat Plus 3x min 4 Ini untuk x yang kurang dari negatif 1 Terus 2x plus 5 Ini untuk x lebih dari negatif 1 Kurang dari sama dengan 2 Dan 5 min x Ini untuk x yang lebih dari 2 Ditanyakan nilai dari limit fx x mendekati negatif 3 Dan ditambah dengan limit fx x mendekati 1 Nah disini Untuk lebih memudahkan kita Kita akan pakai fx yang mana Buatlah garis bilangan Nah angka-angkanya ada negatif 1 Taruhlah negatif 1 Ada angka 2 Taruhlah di angka 2 Nah kurang dari 1 Kurang dari negatif 1 Itu kita pakai ini Kurang dari negatif 1 Kan ya sih Angka negatif 2 Negatif 3 Ini angka 0 Angka 1 2 3 Gitu Jadi kita batasi disini Kita akan pakai Kalau X kurang dari negatif 1 Berarti yang ke kiri Kita akan pakai yang X kuadrat Plus 3x Min 4 Kalau di antara 1 dan 2 Kita akan pakai 2x plus 5 Lalu kalau kita X lebih dari 2 Kita akan pakai 5 Min x Kemudian soalnya Adalah limit fx X nya mendekati Negatif 3 Ditambah limit fx X nya mendekati 1 Kita lihat Angka negatif 3 disini Berarti kita akan pakai Fungsi x kuadrat Plus 3x Min 4 Fx nya diganti X kuadrat Plus 3x Min 4 X mendekati Negatif 3 Kalau lihat X mendekati 1 Oh angka 1 disini Berarti kita akan Ganti fx nya Fx nya Dengan angka 2x Dengan fungsi 2x plus 5 Berarti 2x plus 5 X nya mendekati 1 Kalau x mendekati Negatif 3 Ini kita ganti dengan Negatif 3 kuadrat 3 dikali Negatif 3 Kurangi 4 Ditambah Karena x nya mendekati 1 Berarti 2 kali 1 Plus 5 2x2 Kali 1 Plus 5 Min 3 kuadrat Artinya Min 3 Kali min 3 Yaitu 9 Min 3 Min 3 Min 9 Kurangi 4 Tambah 2 Tambah 5 9 Kurangi 9 0 Lalu min 4 Tambah 2 Min 2 Tambah 5 Ketemu 3 Berarti jawabannya Yang C Lanjut ke Nomor 3 Jika Fx Sama dengan X kuadrat Plus 4 X Min 5 Nilai dari Limit 7 Akar Fx X nya Mendekati 3 Nah Berarti Kita ganti 7 Mau di depan Boleh Tetap di sini Juga boleh 7 akar Fx nya Diganti Dengan ini X kuadrat Plus 4 X Kurangi 5 X nya Mendekati 3 Karena X Mendekati 3 Gantilah X nya Dengan 3 Akar Jangan ditinggal ya X kuadrat Berarti 3 Kuadrat 4 kali X Berarti 4 Kali 3 Kurangi 5 Berarti 7 akar 3 kuadrat Itu 9 4 kali 3 Itu 12 Kurangi 5 Berarti 7 akar 9 tambah 12 21 21 Kurangi 16 Kurangi 5 16 Nah Akar 16 Itu kali Ini 4 Berarti 7 kali 4 28 Jawabannya Yang D Nah Kita lanjutkan Ke nomor 4 Jika Limit Fx X mendekati A sama Dengan Negatif 2 Limit Gx X mendekati A sama Dengan 4 Dan limit Hx X mendekati A sama Dengan 13 Maka Nilai Dari Limit 5 Fx Kurangi Gx Dikuadratkan Dibagi Dibagi Dengan Hx Dengan X Mendekati A Itu Berapa Nah Kita ingat Sifat Yang akan Kita gunakan Disini Ada Dikali 5 Berarti Kita gunakan Sifat Ini Limit K Fx X Mendekati A Itu sama Saja Dengan K Dikalikan Dengan Limit Fx X Mendekati A Jadi K Pindah Kedepan Itu Boleh Berarti Disini 5 Kedepan 5 Limit Fx X Mendekati A Dikurangi Ingat Disini Kita bisa Pecah Kalau ada Limit Fx Ditambah Atau Dikurangi Dengan Gx Itu Kita bisa Tulis Sebagai Limit Fx X Mendekati A Tambah Atau Dikurangi Limit Gx X Mendekati A Jadi Ini Dipisah Boleh Berarti Disini Kita Punya Limit Gx X Mendekati A Oh Ini Ada Kuadrat Tulis Kuadrat Karena Kita Punya Sifat Ini Limit Fx X Mendekati A Fx Dikuadrat Limit Dikuadrat Begini Lalu Kalau Dibagi Kita Tulis Dibagi Tidak Masalah Ada Sifat Limit Hx X Mendekati A Sudah Tinggal Kita Masukkan 5 Tulis 5 Limit Fx X Mendekati A Ketemunya Min 2 Tulis Min 2 Limit Gx 4 Ada Kuadrat Kita Kasih Kuadrat Dibagi Dengan Limit Hx X Mendekati A Ketemu 13 Tulis 13 5 5 Min 2 Min 10 Min 4 Min 4 Dikuadratkan Kurangi 16 Per 13 Sama Dengan Min 2 6 Per 13 Ketemu Min 2 Jawabannya Yang D Lanjut Ke Nomor 5 Limit X Kuadrat Plus 4 X Min 12 Dibagi Dengan X Kuadrat Min 6 X Plus 8 X Mendekati 2 Kita Perhatikan Hati-hati Di sini Dibagi X Kuadrat Min 6 X Plus 8 X Mendekati 2 Coba Kalau langsung Sip Tutusi X Dengan 2 2 Kuadrat Tambah 4 Kali 2 Kurangi 12 X Kuadrat Berarti 2 Kuadrat Min 6 Kali 2 Ditambah Dengan 8 Kan 4 Tambah 8 Kurangi 12 2 Kuadrat 4 Kurangi 12 Tambah 8 4 Tambah 8 12 Kurangi 12 Itu 0 4 Kurangi 12 Min 8 Tambah 8 Juga 0 Ingat 0 Per 0 Itu Tidak Boleh Atau Nama Lainnya Bentuk Tak Tentu Sehingga Kita Harus Cari Cara Lain Yaitu Pemfaktoran Atau Kita Faktorkan Kalau Belum Jelas Pemfaktoran Silahkan Dibuka Video Pemfaktoran Bentuk Kuadrat Nah Ini Kita Faktorkan Satu Persatu Kita Cari Yang Atas Dulu Kalau Dikali Itu Min 12 Kalau Ditambah Itu 4 12 12 1 Kali 12 2 Kali 6 3 Kali 4 Pasangan Mana Yang Memenuhi Kedua Kondisi Ini Ternyata 2 Sama 6 Tapi Lihat Siapa Yang Negatif Karena Di Sini Perkalingan Hasil Negatif Salah Satunya Pasti Negatif Kita Kasih Negatif Disini Negatif 2 Kali 6 Negatif 12 Negatif 2 Tambah 6 Itu 4 Nah Kalau Sudah Ketemu Berarti Kita Taruh Disini X X Perk Nah Disini Angkanya Ambil Negatif 2 Ambil Plus 6 Ini Juga Nanti Sama X X Tapi Lihat Ini Kalau Dikali 8 Kalau Ditambah Itu Min 6 8 Itu 1 8 2 4 Peta Atik Mana 8 Atau 2 Dan 4 Ternyata Yang memenuhi 2 Dan 4 Nah Tapi Hati-hati Disini Penjumlahannya Negatif Berarti Ini Juga Perkaliannya Positif Perkalian Yang Hasilnya Positif Itu Positif Kali Positif Atau Negatif Kali Negatif Agar Memenuhi Kondisi Yang Kedua Kita Kasih Negatif Di Dua Angka Ini Kemudian Cek Sudah Benar Atau Belum Negatif 2 Ambil Negatif 6 Ambil Negatif Eh sorry Kok negatif 6 Negatif 2 Ini Negatif 4 X Mendekati 2 Nah Ini Pembuat Nolnya Kita Sederhanakan X Min 2 Dibagi X Min 2 Kita Sederhanakan Dapat 1 Dapat 1 Lalu Kita Sudah Masuk X Gantilah Dengan 2 X Plus 6 2 Tambah 6 Dibagi X Min 4 Berarti 2 Kurangi 4 2 Tambah 6 8 2 Kurangi 4 Negatif 2 8 Bagi Negatif 2 Negatif 4 Sehingga Opsinya Adalah Yang A 5 5 6 6 7 8 9 9 10 11 11 15 Terima kasih.